Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitun raji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi tatma'inul kulub Wa bifadli hiltugfarul dhulum Ashadu an la ilaha illallah al-halikul ma'bud Wa ashadu anna muhammadan abduruhu wa rasuluhu wa salikul ma'bud Assalamualaikum warahmatullahi wa salamuhu ala sayyidina muhammadin Wa ala ahli ahli taqwa wal ma'rifat Wa mantabi'ahum bi'isan ila yaumidin amma ba'dun Penonton TPR Isasyun Kupang yang dirahmati Allah SWT Syukur Alhamdulillah Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Menjalankan ibadah puasa Mudah-mudahan puasa kita yang kita lalui beberapa hari ini Mendapat ridho dari Allah SWT Solafat dan salam tentunya kita sampaikan Kepada jujuan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya Yang selalu istiqomah melaksanakan Sunnah-sunnah Nabi Allah SWT Soimin dan soimat Penonton TPR Isasyun Nusa Tenggara Timur Yang dimuliakan Allah SWT Ijinkan pada kesempatan ini Saya menyampaikan tema tentang Jakar Profesi merupakan sarana kepedulian sosial Soimin dan soimat yang dimuliakan Allah SWT Ajaran Islam bukan hanya Mengajarkan tentang bagaimana hubungan Seorang manusia dengan Allah Tetapi Islam mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan manusia Yang di dalam Al-Quran Kaitan dengan hubungan sosial Islam kemudian memberikan contoh-contoh konkret Dimana Islam memerintahkan Agar kita melaksanakan zakat Zakat adalah merupakan salah satu Wujud kepedulian Islam Terhadap orang-orang yang membutuhkan Pertolongan dari Agniya kepada Mustahik Untuk itu Maka marilah pada kesempatan ini Di bulan yang penuh barokah ini Di bulan yang penuh mulia ini Kita tunaikan zakat kita Sebagai pembersih harta-harta kita Sekaligus melaksanakan rukut Islam Yang telah Allah syariatkan di dalam kita Di dalam Al-Quran Kata Allah Wahai orang-orang yang beriman Napakahkanlah Harta di jalanmu yang baik-baik Sebagian kepada Di jalan Allah SWT Hal ini menunjukkan bahwa Sesungguhnya Harta yang diberikan Allah kepada kita Seharusnya sebagian harus Dinafkahkan di jalan Allah Namun atas kearifan dan kebijakan Allah Apa yang harus kita keluarkan Di dalam setiap tahun harta yang kita miliki Hanya diizinkan dan diperbolehkan 2,5% Namun dengan demikian Harta yang diwajibkan untuk ditunaikan Itu karena kewajiban Allah Di dalam Al-Quran Di antaranya adalah Jadi Allah telah menitipkan Di antara harta-harta yang kita punya Maupun harta-harta yang ada Di dalam harta mereka Adalah hak pakir miskin Baik pakir miskin itu Mampu meminta-minta Karena kebutuhan yang mendesak Maupun pakir miskin yang menahan diri Demi harkat dan martabat Untuk tidak meminta Di antara kebutuhan jakat ada dua Yaitu jakat fitra Dan jakat mal Dalam hal ini yang akan kita bicarakan Adalah jakat profesi Untuk jakat fitra Soimin dan soimat Kewajibannya dalam satu tahun Satu kali Dan untuk jakat fitra Tujuannya adalah untuk Mengindai kenyajahan sosial Sekaligus menyempurnakan ibadah Saum Ramadan Sehingga dampak sosial Dari pengeluaran jakat fitra Tidak terlalu begitu signifikan Sementara Kewajiban untuk menunaikan jakat Itu ada delapan asnat Yang wajib kita penuhi Dari kategori jakat yang wajib Dikeluarkan oleh setiap Insan Muslim Yang punya ketentuan Sesuai dengan syariat Islam Wajib Sesuai dengan syariat Islam Memenuhi Kadar haul dan nisab Apa saja yang wajib Dijakatkan Di antaranya adalah Jakat fitra Dipergunakan oleh kita Untuk memenuhi Menyempurnakan Puasa Ramadan kita Yaitu setiap bulan Ramadan Kita diwajibkan untuk Melaksanakan jakat fitra Mengapa orang pakir Merpakan Orang yang pertama Yang wajib dikeluarkan jakat Karena Kadal Fakru Ayakun Al-Kupro Orang pakir adalah orang yang Dalam sehari-harinya Dia tidak punya kemampuan Untuk bekerja Dia tidak punya kemampuan Untuk mendapatkan lebih Tetapi dia Mempunyai kebutuhan hidup Sehingga dengan demikian Jakat mempunyai kewajiban Terhadap orang pakir Untuk memenuhinya Kemudian yang kedua adalah Orang miskin Orang miskin adalah Orang yang punya kemampuan Untuk berusaha Tapi dia tidak mampu Untuk memenuhi kebutuhannya Itu pun wajib Dinaungi dari jakat Dan itu hanya bisa Dipenuhi oleh Jakat profesi Atau jakat mal Jakat mal bisa Diambil dari sumber gaji Kemudian jakat harta kita Perhiasan kita Atau mungkin honor kita Atau mungkin jakat profesi Entah itu dari penghasilan dokter Dan lain sebagainya Dari hasil jakat Atau perkumpulan harta Yang sudah memenuhi nisab Dan haul Seharusnya itu dikumpulkan Dan dikeluarkan 2,5% Dari perkumpulan jakat profesi itu Kemudian jakat disalurkan Kepada amil Dimana amil ini merupakan Salah satu jabatan Yang langsung Allah tentukan Kepadanya untuk mengelola jakat Sehingga Pengelolaan dan jakat Tidak bisa dikelola oleh Sembarang orang Apalagi di Indonesia Ada undang-undang khusus Yang mengatur tentang Bagaimana pengelolaan jakat Sehingga pada kesempatan ini Mari kita salurkan jakat-jakat kita Kepada amil-amil yang sudah terpercaya Amil-amil yang sudah Dikukuhkan oleh pemerintah Sehingga penyaluran jakat Kepada mustahik Betul-betul bisa Mengurangi kesenjangan sosial Kemudian Soimin dan Soimat Yang dirahmati Allah Ketika jakat itu disalurkan Kepada amil Hendaknya amil Melakukan Tanggung jawab Secara adil Dan amanah Karena Karena itu Sesungguhnya amil Tidak boleh menanti Orang membayarkan jakat Karena perintah jakat Di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Khudmin amwalihim Sodakotang tutahirukum Matujakihim biha Sesungguhnya amil Seharusnya Mengambil dana jakat itu Dari muzaki-muzaki Yang berhak mengeluarkan jakat Sehingga jakat itu Terhimpun Terkumpul Dan kemudian Karena perhimpunan Yang semakin hari Semakin banyak Maka penyaluran Jakat ini Kemudian bisa Mengurangi Kesenjangan sosial Kemudian yang kedua Dana jakat profesi Yang dihimpunkan Oleh badan amil Jakat yang sudah Dibentuk oleh pemerintah Hendaknya punya Target-target Program-program Dimana yang tadinya Mustahik Harus menjadi Muzaki Setelah disalurkan Jakat Dari jakat Yang diambil Dari profesi Untuk itu Maka marilah Para muzaki Jangan pernah Sekali-sekali Menahan jakat Karena di dalam hadis Dikatakan Mane uzakah Fil yomil Kiyamah Finar Barang siapa Yang menahan jakat Kata Allah Tunggulah nanti Kelak di yomil akhir Maka neraka Balasannya Soimin dan soimat Yang dirahmati Allah Kami ingatkan juga Bagi para ibu-ibu Yang mempunyai Perhiasan emas Mari tunaikan Jakatnya Satu tahun sekali Apabila emas Atau perhiasan Yang kita simpan Memenuhi Nisab Dan haul Sebanyak 85 gram Sehingga dengan demikian Ketika kelak Di yomil akhir Ketika perak Harta benda Dan perhiasan Allah lelehkan Menjadi api Maka insya Allah Harta benda itu Tidak akan Kembali kepada kita Karena kita Tunaikan Kewajiban kita Sebagai Umat muslim Untuk Menunaikan Jakat profesi Dengan baik Dan benar Seiman dan seimat Yang dimeliakan Allah S.W.T Bulan puasa Adalah bulan Yang penuh berkah Dimana setiap Tetesan jiwa Setiap Sudakoh Yang kita keluarkan Apalagi Jakat Maka insya Allah Akan dilipat Gandakan oleh Allah Selain Jakat Kemudian mengurangi Kesenjangan sosial Jakat juga Kemudian Akan menyebabkan Kedekatan Seorang hamba Kepada Allah Dan kedekatan Seorang hamba Kepada sesama manusia Sehingga insya Allah Dengan disalurkannya Jakat secara baik Dan benar Dan terhimpunnya Jakat profesi Tidak ada lagi Orang miskin Di muka bumi ini Karena dengan Jakat insya Allah Kita mampu Mengentaskan Kemiskinan Itu saja Yang bisa disampaikan Pada kesempatan ini Mari kita himpun Jakat profesi Dan jakat harta Yang kita punya Kepada lembaga Yang berhak Untuk menerimanya Semoga kita menjadi Orang-orang yang bertakwa Albirumanita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh